Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah lama banget ya enggak bikin video rakit bom eh jangan dong termeleduk maksudnya rakit PC gaming nah kali ini kita bakal rakit PC gaming dengan fitur terkini dan VGA nya pakai RTX nah lu pasti harganya lumayan tapi tenang kalian bisa nyicil partnya tapi jangan dikredit ya terbikin momen bagi yang baru mampir monggo sekiranya untuk ikhlas membantu channel saya yang imun-imun ini biar cepat gede dan cita-cita saya segera tercapai amin sebenarnya udah ada PC rakitan i3 gen 12 yang pernah saya bikin video sebelumnya pakai part-part yang cukup terjangkau kalau yang sekarang rada mahalan dikit karena panik juga enggak seperti biasanya untuk pas sendiri update harganya di saat video ini dibikin ya kalau kalian nontonnya tahun depan atau malah tahun 2025 pasti harga beda dong kalau di tahun 2023 kalau di tahun 2025 bisa jadi murah banget masalah harga mungkin bisa lebih mahal atau lebih murah ya ya bisa juga beti beti apaan yang bos beda tipis sekali Core i3-12100 alasan pilih non-app ya kalau lagi pengen ganti VGA nggak mesti buru-buru dijual dulu yang lama sementara bisa pakai on-board Intel biar kata tersiksa buat gaming ntar kalau ada duit bisa beli lagi nih bener apa betul untuk selisih harga dengan non-app itu kisaran 500.000 rupiah lebih mahal non-app tentunya i3-12100 ini harganya masih cukup tinggi ya diangka 2,2 juta rupiah asrok b660m Pro RS salah satu motherboard Intel gen 12 dengan fitur komplit tapi harga termasuk ngirit untuk bahasan lengkapnya bisa cek link di deskripsi harga sendiri hampir 2 juta rupiah tepatnya 1,98 juta rupiah tim Delta 16GB RGB 3200 mhz merek ramah andalan saya nih alasannya cukup yang terjangkau dan udah support RGB harganya saat ini dikisaran 1,1 juta rupiah PNY CS2140 500 giga karena motherboard yang dipakai support SSD PCI Express 40 nggak ada salahnya dong pakai SSD tipe ini nah salah satu SSD PCI Express 40 terjangkau adalah mereknya PNY CS2140 dengan harga dikisaran 780.000 rupiah Colorful RTX 2060 6GB DDR6 kemampuan gaming VGA ini masih sangat-sangat bisa diandalkan buat saat ini alasan pilih RTX ya karena PC bakal dipakai bukan buat gaming only melainkan buat editing video juga waktu masih ada barangnya harga baru VGA ini dikisaran 4,5 juta rupiah tapi sekarang barunya kalian dapat RTX 2060 versi super gila bener deh video yang saya telah bikin apa saya nggak sabaran nunggu VGA turun eh turun bitfenic formula bronze 600watt dengan daya 600watt 80 plus bronze sebenarnya lebih dari cukup buat angkat PC yang akan kita bangun dari mimpi eh PC yang bakal dirakit maksudnya bahkan kedepannya siap untuk upgrade prosesor sama VGA yang lebih kenceng tentunya dengan harga dikisaran 800-900 ribu rupiah masih tergolong kerja kau kalau menurut saya Montech R100 RGB white casing ini bisa dibilang pilihan terbaik alasannya sih model yang menarik dan juga udah pakai engsel buat buka tutup kacanya harganya emang nggak murah-murah banget nih udah mau menyentuh di angka 1 juta rupiah tapi kalau lihat apa yang didapet cukup sebanding kok harddisk 4TB nah untuk harddisk sendiri ini tambahan ya kalau sekiranya dan mencukupi langsung dibeli kalau kalau kagak nabung lagi terus kalau udah kekumpul baru deh beli motor eh enggak dong beli harddisk maksudnya lantas berapa harga total PC rakitan kali ini cuma 12,4 juta rupiah nih tanpa harddisk Wow enggak murah banget ya cukup lumayan nguras kantong ya tapi cukup sebanding dengan yang didapat kalau kalian mau murah lagi kalian bisa ganti prosesor i3-12100F mada dupet tipe H610M dari biostar casing semacam air cool trinity mini V2 terus power supply cukup msi mak a550 BN dengan total 10.650.000 rupiah lumayan lho kepangkas duitnya di kisaran hampir 2 juta saatnya merakit PC nih sebelum merakit PC baca doa dulu dong biar dihindarkan dari masalah ya Allah mana jodohku aku jomblu aduh itu doa ngapa yang dipakai itu doa jomblu dong cukup baca basmala semoga diberikan kelancaran dalam perakitan ini Amin sebelum pasang prosesor selalu ingat nih segitiga di soket prosesor motherboard dan juga prosesornya harus dicocokkan kalau kebalik bisa masuk bos bisa dong bisa bengkok pinnya karena dipaksa masuk prosesornya sekarang kita buka soketnya dengan melepas penguncinya terus satunya dibuka juga nih biar mengangat eh kebuka maksudnya pegang prosesor seperti ini ya dan masukkan secara perlahan lantas tinggal kalian tutup dan Wow magic tiba-tiba penutup soketnya terlepas lanjut kaitkan kembali pengunci ke soketnya disini bisa terlihat jelas kulernya udah dikasih pasta nih jadi nggak perlu ditambah pasta lagi sekarang buat pasang kulernya kalian wajib masukkan empat kaki pengunci cooler ke lubangnya kalau udah masuk semua tinggal tekan semua pengunci sampai sampai bunyi krik jangan sampai bunyi kerat atau gedubrak itu jatuh yang rakyat bisnis langkah selanjutnya kalian pasang power kipas cooler di CPU fan satu di sini ada dua ya jadi ambil yang satunya aja buat pasang ini sih saya yakin banget nggak bakal kebalik dan jangan lupa rapiin kabelnya biar nggak mengganggu pemasangan RAM lanjut pasang juga SSD nya ke motherboard karena pakai SSD M2 NVMe kita copot dulu nih head sync buat SSD nya dengan melepas baju eh dua baut pengunci setelah copot di bagian dalam head sync jangan lupa plastiknya dicopot juga nih masukkan SSD ini ke soketnya secara hati-hati sekarang pasang kembali head sync SSD ini ke tempatnya lanjut deh tinggal pasang kembali dua baut penguncinya udah sabar dong ini lagi mikir script karena slot RAMnya ada empat kalian pastikan terlebih dahulu manakah slot yang wajib dipasang di RAM biar dual channelnya aktif kalian bisa lihat di buku pelajaran eh buku manual dong nah disini saya pasang di slot 2 dan slot keempat sekarang kita buka pengunci bagian kanan aja ya karena yang kiri udah fix lanjut pasang dua RAM ini secara hati-hati jangan lupa dicocokkan juga panjang pin RAM dengan motherboard kalau udah yakin tinggal kalian tekan ujung kanan dan kiri RAM ampi bunyi klik sebelum pasang motherboard ke casing pasang backpanel motherboard dulu ke casing caranya gampang banget nih pastikan posisi backpanel sesuai dengan input output di motherboard terus dorong dari dalam dan tekan hingga melahirkan eh enggak dong maksudnya semua sisi backpanel terkunci di body casing karena motherboard yang bakal kita pasang ukurannya lebar pastikan juga dudukan motherboard di casing itu juga sama dan ini ada dua baut dudukan yang belum dipasang dan kita harus pasang dulu nih dan ini wajib dipasang kalau nggak dipasang kalian paksa itu nanti takutnya shot atau harus pendek di motherboard sebelum memasang motherboard singkirkan terlebih terlebih dahulu yang bakal mengganggu pemasangannya contohnya kabel kipas ini kita geser ke atas sekarang angkat motherboardnya terus dibanting eh jangan dong kita masukkan pakai perasaan kalau pakai emosi bisa berantakan pastikan input output nancel di backpanel jangan sampai nggak pas karena bakal nyusahin kita pasang baut di motherboard ada total 8 baut motherboard yang wajib dipasang nih bentuk bautnya kecil dan ada cincinnya kalau udah kelar pemasangan baut lanjut pemasangan pesu eh pesu alias power supply untuk posisi kipas power supply itu harus dibawah nih alasannya biar nyedot udara seger dari luar bukan udara panas panas ketepuk panas jadinya kepanasan akhirnya berantem dan nggak bagus untuk kesehatan lah malah bahasnya kemana-mana sekarang pasang 4 baut pengunci yang bentuknya kayak gini ya saya pasang yang kenceng tapi jangan sekenceng buat motor terbisa doll sekarang pemasangan kabel mengkabel kita pasang terlebih dahulu nih kabel power 24-pin motherboard coba lihat kabelnya keluar sendiri wih magic itu tangan dulu Bos eh iya ya saya kira magic untuk mengunci konektor ada di sebelah kanan kita puter dulu nih posisi konektornya baru dipasang jangan lupa pasang yang rapet yang yang longgar buat mas ini udah bener-bener rapet di pijit-pijit konektor sorry ditekan-tekan maksudnya lanjut kabel power 8-pin prosesor kita keluarin dulu nih dari lubang kabel manajemen lantas jangan lupa cocokan pengunci kabel power 8-pin ini dengan motherboard kalau nggak masuk jangan dipaksa tersakit eh merusak motherboard maksudnya karena posisi konektor USB 3.0 itu pas di sebelah kabel power 24-pin lanjut deh kita pasang juga yang bagian ini dengan posisi cowokan ada di sebelah kanan ya lanjut lagi nih kabel front panel kita keluarin dulu dari lubang manajemen pertama kita pasang kabel HD audio ini buat port audio bagian depannya yang ini kalau kebalik nggak bakal masuk lanjut USB 2.0 dan cobel lihat wih nongol lagi nih itu tangannya bos yang dorong eh iya ya sorry sekarang kita pasang kabel satani kebetulan saya pakai harddisk ya kalau belum yang penting pasang aja beli dulu kabelnya nanti tinggal beli harddisknya nah colokan kabel sata ini yang paling pas itu di sebelah kanan ya jadi sekalian ngumpet di bagian kabel manajemen Oke kita coper dulu nih bracket harddisk dari raknya terus kita pasang harddisk yang dengan cara masukin dulu pengunci sebelah kanan dan tinggal kalian pasang pengunci sebelah kiri kalau udah tinggal didorong masuk ke dalam lemari eh rak harddisk sampai kelupanya ada kabel power on off yang mesti dipasang kita masukin dulu nih ke kabel manajemen nah rumus pasang kabel power front panel ini begini ya dua pin pertama bagian bawah itu HDD LED dua pin di sebelahnya itu reset dengan posisi tulisan ada di bawah semua nah di atas reset itu power di sebelahnya power itu power plus dan minus posisi tulisan ada di atas simpel loh kalau udah sering rakit pasti hafal yang beginian kalau udah hafal tinggal kalian ikut ujian setelah dipasang jangan lupa buat dirapiin kabel-kabelnya Oke lanjut kita rapiin dulu nih kabel-kabel di area belakang sebelum pemasangan VGA selamat menikmati selamat menikmati lanjut pasang kabel power sata dan kabel sata harddisk dan lanjut rapiin lagi kabel-kabelnya langkah selanjutnya saya pemasangan kabel power fan yang cukup mudah banget nih karena tinggal sambung-menyambung menjadi satu itulah Indonesia lah malah nyanyi untuk power LED RGB nya udah kecolok pas beli casing yang ini ya jadi nggak perlu dipasang lagi sekarang kita keluarin nih kabel power kipas 3 pin untuk pasang di motherboard dan juga kabel RGB 3 pin yang bakal dipasang motherboard juga biar sinkron kalau udah lagi-lagi lagi kalian wajib rapiin kabelnya biar kata di tempatnya nggak kelihatan kalau rapikan enak kelihatannya bener nggak langkah terakhir adalah pemasangan VGA card sebelum memasang VGA jelas dong penutup slot ekspansi ini dicopot dulu enaknya sih sebelum pemasangan motherboard ya tapi karena udah terlanjur dipasang hajar aja bre tapi mesti hati-hati ya pas mau nyopotnya takutnya kalau kalian gak hati-hati pas nyopot ke senggol kapasitor yang deketan sama slot ekspansi kalau udah tinggal pasang dua keyboard pengunci VGA dan juga sebelum nancepin VGA ke motherboardnya pastikan pengunci VGA di motherboard itu posisinya terbuka lanjut kalian tancapin VGA nya Eits karena VGA ini butuh 1x8 pin power supply makanya dipasang dulu beres beres dong tinggal dihidupkan dan beginilah tampilan kabel manajemennya baik yang bagian depan maupun bagian belakang ya cukup rapi ya di dikasingin ya sebenarnya saya udah pernah bahas performa gaming dari Nvidia RTX 2060 colorful ini dengan spek yang sama di video lawong ini PC nya tapi enggak papa ya saya share lagi tanpa narasi biar tahu gambaran kemampuan PC ini silakan kalian nikmati videonya dengan kecepatan tinggi nih tapi jangan dimakan ya karena ini video bukan makanan Oke sampai disini aja dulu rakitan PC gaming i3 gen 12 pakai RTX 2060 jangan lupa untuk subscribe like dan share dan makasih udah mampir di NK channel selamat menikmati 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 selamat menikmati